Kalau mau bikin karakter kalian lompat. Di sini jam powernya bisa diganti supaya dia bisa lompatnya lebih tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kamu cuma jam powernya sama gravity value-nya, kenapa, Kak? Oh, gravitasi itu makin lama kamu jatuh, makin banyak, makin gede. Itu seperti akselerasi. Jadi, kan kalau kamu cuma taruh jam power minus gravity value, berarti itu gravity value-nya cuma 10 doang. Benar-benar cuma 10. Nggak nambah. Tapi harusnya kalau di bumi, itu selalu nambah. Semakin lama kamu mengambang di angin, semakin gede gravity-nya. Orang jatuh dari gedung kan makin gede. Iya, kayak gitu. Di kali jam time T, di kali jam time T buat... Jam time itu waktu di dalam detik. Oke, oke. Oke, ampah, 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 ampah. Ini nih, intinya. Kecepat... Eh, kok ini kecepatan kurung. Tfeldah. T fazenda Terima kasih. Terima kasih. Maksud saya itu, ini kan kalau tahu, itu kan kalau nonton video terus misalnya jatuh atau gagal, terus orang nanti warnanya jadi rada kemerah-merahan terus gerak-gerak. Trigger kan itu? Oh iya, itu bahasa slang ya. Oh, bahasa slang. Kalau jadi kemerah-merahannya pakai sprite baru aja nih, pakai gini. Kita warnain semuanya, warna merah ya. Nah kita pakai ini aja, pakai looks. Pertama kan dia hide. Misalkan kalau pencet A gitu. Dia show. Tapi set ghost. Ini repeat 10. Set. Oke, ghost. Ghost dia di 100an, jadi dia ngilang. Terus nanti dia change ghost by minus 10. Jadi gini. Tapi kalau kan, mungkin belum kelihatan ya. Nah, jadi merah kayak gitu. Ya, oke. Paham. Kalau mau dilambatin, repeatnya ditambahin jadi 100 misalkan. Itu jadi lambat. Kalau bikin kayak karakternya flashing gitu gimana? Karakternya flashing pakai brightness. Misalkan. Kalau dipencet. Clear graphic effects dulu. Dia repeat. Terus. Change brightness. Brightness, brightness effect by misalkan 10. Terus itu dia clear graphic. Oh, dia kurangin 10. Nah, jadi kayak gitu. Oke, paham. Kalau mau dicepetin, repeatnya kurangin. Eh, malah kompet. Mana itu? Ya. Ini nanya aja kalau gak, ini juga gak apa-apa. Ngelanjutin yang webinar waktu itu atau ini yang baru? Webinar? Maksud saya gimana ya? Ngelanjutin yang RPG atau yang baru sekarang? Ini cuma buat bantuan kalian kalau mau bikin yang. Oh. Kan tadi saya dengar si Kak Lum tadi ya, kalau gak salah. Mau bikin kayak flappy bird kan. Nah, ini simulasi gravitasinya. Untuk yang, untuk apa-apa ya tuh? Untuk burungnya itu loh. Dia kan kira-kira kayak gini kan. Kalau ini jadi kayak flappy bird kan. Kalau mau jadi kayak flappy bird ya ini tinggal diganti. Touchingnya. Repeat until jangan. Forever aja, Kak. Lompat gitu. Apa? Forever digantinya. Kenapa? Enggak yang ini yang repeat untilnya diganti jadi forever aja tuh, Kak. Gak bisa nanti dia jatuh terus. Oh. Kalau mau dipisah sih. Iya, dipisah. Mungkin seperti ini. Oke. Oke Kak, saya itu kan Penasaran ya Ada tanya Kalau gak salah Saya pernah lihat Game yang Tau kan kalau di dalam gelap Terus nanti si karakternya ada cahaya Terus nerangin si Sekitarnya gitu Sebulatan itu Kalau di scratch bisa gak? Kayak FNAF gitu ya Bukan Jadi kayak orangnya aja Bercahaya Terus nanti dia Kayak platformer gitu Contohnya Terus dia bercahaya orangnya Tapi yang lain gak terlihat Orangnya bukan bercahaya Kalau kayak gitu Ini pake ginian lagi ya Tapi kita kasih dia Ini harus dibikin di Harus dibikin di Itu sih Pake Photoshop Tapi itu lebih gampang ya Kalau disini kita bisa Kasih begini mungkin bisa Kita kasih gradient gitu Gradientnya sama merah Wah kok balik Nah itu kan gitu kan Tapi transparan Iya iya Clear dulu mungkin ya Aduh Mana itu Ya kan gitu kan Ini gak transparan Sebenernya Kalau Kalau kita show disini Clear graph Tuh dia gak transparan Biar nutupin Tapi kamu bisa bikin transparan Pake ghost Dikit gitu Oke Paham Paham Kan kalau di platformer Kan yang keliatan Cuman player-nya doang Iya Saya ngertinya sih Gitu kan Kayak Dia tuh Di dalam gua gitu sih Saya mikirnya Terus Nah iya Kayak dia doang yang bercahaya Nah itu kan transparan Oh gitu Oke Tinggal mainin sprite-nya yang ini aja Berarti digedein pisan kaya Nah itu tuh Ini kan Ini ketul Ya Terus nanti dia ngikutin Spritenya Misalkan kaya repeat Forever go to Sprite 1 Terus nanti dia Terus nanti dia Terus nanti dia Yeay Mantap 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 Kak Tapi sekarang bikin game apa kak Saya bingung soalnya ini Maksudnya Kamu mau idium Bikin apa gitu Bukan Jadi sekarang ada bikin game lagi kah Atau gimana Belum mulai sih Terakhir kali cuman kayak Minecraft gitu dong Tapi di United Tapi di United Nah bukan-bukan Ini kan maksudnya Ini webinar yang Oh webinar yang nanti ya Bikin game apa yang bikin game apa Ya sekarang Sekarang lagi sekarang nih Nah ini Bikin game apa lagi Atau udah nanti Atau udah nanti Bantu-bantu ini Saya cuma bantu Bantu kalian dong Saya cuma bantu kalian untuk bikin buat lomba Atau buat bikinnya buat kalian sendiri Jadi kalau ada kendala gitu Iya Kayaknya kalau saya belum sih Belum ada Gak maaf Tapi kamu udah punya idium kan Udah buat malah kak Oh iya Ya udah Gak maaf Gak maaf Gak maaf Coba saya Stalk-cash-in Inilah project saya Tapi belum jadi sih Nanti bisa diambil Ketang Khawatir Ya gak usah Gak usah liatin itunya Gak usah liatin kodenya dong Nah Gimana caranya kak Oh ini Pake yang kotak biru ini Ini ngomong ginian aja Ini gak keliatan kodenya Tapi kan gamenya keliatan Saya bingung Ini Ya gamenya kan Kan yang penting kodenya kan Kalau kodenya gak keliatan kan Dia gak bisa bikin game Ide nya sih Saya Oh iya Ya udah Saya bingung ini gimana Kamu tanyakan saja Kamu mau bikin kayak gimana Misalkan Misalkan ada unsur gravitasnya Atau apa gitu Wah Jadi paling saya Kayaknya gamenya bakal Battle-battle gitu Iya yang kamu mau tanya kenapa Gak sih Belum ada Iya yaudah Gak ada Masih fall down atau menghilang di back Kenapa Kayak bikin animasi jatuh Gitu Animasi jatuh Ini animasi jatuh kan Iya tapi gak pake jamnya aja Kayak jatuhnya aja Oh jatuhnya Ini Yang ini nih Tapi kalau kamu gak mau pake jumpnya Pake gravity aja kok gitu Saya bikin pake airtime Jadi pertama kamu harus bikin pake airtime Airtime itu artinya waktu dia mengambang di udara Sama aja kayak gini Tapi bedanya Dia set airtime to Jadi pertama dia wait until melayang kan Wait until melayang itu berarti not touching the ground Not touching spread Spread satu Spread satu itu lantai Jadi set airtime nya jadi no Terus abis itu gue mau change airtime Pas dia mengambang Mau koma 1 Tambahin waktunya dia mengambang Terus change y aja by Gravity Kali Airtime Ya pertama no Jadi sekarang Ya dia jatuh Kalau saya drag dia ke atas ini Dia jatuh terus Sekarang jamnya dia lebih Susah Kayak gini Tapi yang gak apa-apa tinggal diganti aja jam powernya Ini yang dia masih jatuh itu Oke yang ini Oke 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.